Intro Sudah berkari di dunia entertainment sejak kecil Aktris Amanda Menopo bakal kembali terjun ke dunia film layar lebar di tahun 2023 Meski bukan menjadi film bioskop pertama yang dibintanginya Namun ini jadi ajang kambing ekspandemah yang seloka Pas keempat tahun vakum dari layar lebar Diketahui film bergenre horror yang dibintangnya Amanda menjudul Indigo Dia bakal beradu acting dengan Aliando Sharif Film Indigo diproduksi oleh Itamater Studios dengan menggandeng Rocky Soraya sebagai produk terlebih usul keadaan Sebelumnya poster film Indigo telah resmi dirilis oleh biaya Itamater Studios Poster film Indigo memperlihatkan jendela dengan bayangan banyak kelapa tangan Nuansa warna kelabu membuat kesam seram pada film yang diproduksi semakin rasa menyeramkan Selain itu para pemain film ini pun sudah melakukan proses reading beberapa waktu yang lalu Kini Amanda Menopo memutuskan untuk kembali di dunia perfelman yang bergenre horror setelah 4 tahun vakum Sebelumnya film Bisikan Divlis dan diproduksi pada tahun 2018 Menjadi film horror pertama yang dibintanginya mantan lawan main Arya Salaman Amanda berperan sebagai Nani yang menjadi sangsi kebutuhan oleh sosok taktasat mata yang disebut Ibu Syukat Di tahun yang sama Amanda Menopo kembali menjadi pincang film di film Sajet Film yang menceritakan mengenai bullying ini menunjukkan Amanda berperan sebagai Alanda Dia adalah seorang siswa yang bunuh diri dan menahan penderitaan selama dibully Pada akhirnya ia menjadilah arwah yang menghantui teman-temannya Di tahun 2019 Amanda kembali berperan dalam dua film dengan waktu yang berbeda Ia membintangnya film Kelam dan Kajeng Kliwon di tahun yang sama Setelah film terakhirnya tamat Amanda fokus menekuni dunia Sinatron Dia bergabung dengan Sinatron di Kata Cinta dan berperan sebagai Andir Di Sinatron itu Amanda Menopo beraduasi dengan Arya Saloka Kini setelah angkang dari Kata Cinta Amanda Menopo kembali menjadi film horror Amanda Menopo masih siap menjalin hubungan dengan seorang Duda Dia sendiri tak memiliki kriteria khusus dalam memilih pasangan Hal ini dilontarkan Amanda Menopo dalam acara Sauran Net TV Yang dibantu oleh Rafi Ahmad dan Denny Cagun Ia bahkan bingung soal kriteria khusus untuk jodohnya Apa ya bingung? Ya paling yang masih wajar, baik, jantan Kata Amanda Menopo dikutip dari suara.com Ia juga tak memiliki batasan umur bagi pria yang mau mendekatinya Sebab kata dia pria muda maupun tua umumannya tak bisa dipegang Ah sekarang yang sama aja lah Tua atau muda sekarang laki-laki susah dipegang ngomongannya Semuanya palsu, hanya janji manis yang dikasih Papar pemain sinetron ikatan cinta ini Ia juga mengaku tidak masalah apabila ada seorang Duda yang mendekatinya Kalau ada Duda gampang, saya raya naksir kamu Tanya Rafi Ahmad Ya gak apa-apa lah, emang kenapa? Jawab Amanda Menopo Dia meyakini kalau semua orang memiliki masa lalu Maka dari itu dia tak masalah menjalin hubungan dengan seorang Duda Potongan video Amanda Menopo ini diubah kembali oleh akun TikTok Cud Nabilah Dari sana banyak warganet yang mengaitkan kalau omongan itu adalah kode untuk Riasaloka Duda siapa lagi kalau bukan Riasaloka Kata salah satu warganet Dudanya bareng Riasaloka Ucap yang lainnya Duda he Riasaloka timpal yang lain Amanda Menopo sendiri memang kerap kali dijodohkan dengan Riasaloka oleh para fans Padahal Riasaloka masih berstatus sebagai suami dari Putriani Hanya saja beredar isu kalau rumah tangga Riasaloka dan Putriani mulai retak Maka dari itulah banyak warganet yang menjodohkan Riasaloka dengan Amanda Menopo Riasaloka dan Amanda Menopo diduga memiliki hubungan spesial di luar perannya dalam Sinatra Nikatan Cinta Apalagi beberapa kali unggahan Riasaloka dan Amanda Menopo Tampak terlihat mirip meski diunggah dalam jangka waktu yang berbeda Kabar terkini para penggemar pun menduga bahwa Riasaloka berusaha menggoda Amanda Menopo Kalau pak artis tengah berjualan melalui siaran langsung di TikTok Dari akun TikTok tampak Amanda Menopo sedang membantu sebuah toko online Untuk berjualan baju dalam siaran langsung TikTok Di setelah-setelah siaran langsung muncul akun dari TikTok Binyarombor Pemberang Giza dalam Bikatan Cinta Akun Binyarombor itu seolah menggoda Amanda Menopo yang ingin membeli gantungan baju Harga gantungan baju saya borong boleh Komentar Binyarombor dilansir dari unggahan TikTok Cudnabila Akun Binyarombor itu tak hanya sekali melontarkan komentar candaan tersebut Dia berkali-kali berkomentar dengan nada yang sama selama Amanda Menopo siaran di TikTok Warganet pun menduga bahwa Riasaloka yang menggunakan akun Binyarombor untuk menggoda Amanda Menopo Sebab candaan tersebut sangat khas dilongkarkan oleh Riasaloka untuk Amanda Itu candaan khas Riasaloka buat si Amanda Pementar akun Mbak Ina Curiga banget hati si Riza dibajak atau dipakai si Arya Tandas akun Tukarya Tandas akun Mbak Ina